Beginilah sikap Paulo Victor saat tahu dirinya akan didepak dari skuad Persebaya Surabaya di putaran kedua Tak henti-hentinya Joseph Gombau ingatkan hal ini kepada para pemainnya jelang laga pekan 17 BRI Liga 1 Yes, sudah capek kesepakatan Bonek sudah tidak sabar menanti aksi striker tajam asal Spanyol Alex Alegria Pengakuan Jujur Soe Yamamoto Perihal performa buruk yang dialami Persebaya Tidak superior seperti Manchester City Beginilah sikap Paulo Victor saat tahu dirinya akan didepak dari skuad Persebaya Surabaya di putaran kedua Persebaya Surabaya belum memutuskan status pemainnya jelang bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1 musim ini Walau begitu bukan berarti mereka tinggal diam dalam upaya meningkatkan kinerja Green Force hingga akhir musim Nah, bicara evaluasi pemain, beberapa nama pemain Persebaya telanjur masuk list dikeluarkan dari Stadion Gelora Bung Tomo Salah satunya paling santer adalah striker Paulo Victor yang ramai bakal didepak manajemen Tersiar kabar manajemen bakal mengumumkan status pemainnya usai Persebaya di Jamu Persik Kediri Jumat 27 Oktober Itu artinya tinggal beberapa hari lagi penantian pemain asal Brazil tersebut yakni dirinya dipertahankan atau sebaliknya Paulo Victor hanya bersikap profesional Lewat unggahan di media sosial, pemain kelahiran 13 September 1994 itu mengunggah foto dirinya semangat berlatih Dengan menyematkan kata resilience atau ketangguhan yang diposting di Facebook pada 16 Oktober 2023 Itu mungkin menggambarkan sikap yang dipilihnya menyikapi pemberitaan miring terkait dirinya belakangan ini Setelah itu belum ada lagi unggahan terbaru dari Paulo Victor Dia sepertinya juga tak sabar menanti keputusan dari manajemen Persebaya Andai mendapat salam perpisahan Maka dirinya siap mencari klub lain yang mau menerima jasanya sebagai pemain Tak henti-hentinya Joseph Gombau ingatkan hal ini kepada para pemainnya jelang laga pekan 17 BRI Liga 1 Skuad Persebaya kembali berlatih pasca kekalahan 3-1 atas Bali United Jumat 20 Oktober lalu Pelatih Joseph Gombau menekankan agar anak asuhnya tidak melakukan kesalahan lagi di laga berikutnya Seruan tersebut berkaca dari dua laga terakhir yang berakhir dengan kekalahan Yaitu saat menjamu Persib dan bertandang ke Bali United Joseph Gombau terus melakukan introspeksi diri Dua kekalahan terakhir memang tidak lepas dari kesalahan para pemain Persebaya Jika melihat gol-gol yang dicetak oleh pemain Bali United kebanyakan disebabkan kesalahan kami Maka kami harus memastikan tidak melakukan blunder-blunder semacam itu lagi Kata Joseph Gombau selasa 24 Oktober seperti dikutip dari radar Surabaya Dalam latihan Senin 23 Oktober Joseph Gombau juga melakukan pembenahan pada fisik pemain Karena beberapa kali fisik mereka terlihat merosot terutama di menit akhir Kami juga mereview permainan di pertandingan kemarin dan sebelumnya Tentu fisik pemain juga terus kami benahi imbuhnya Dengan kondisi mental bertanding yang kurang baik karena dua kekalahan beruntun Joseph Gombau dituntut untuk mengembalikan performa terbaik para pemain Selain itu penerapan formasi juga lebih dimatangkan Agar permainan tim sesuai dengan game plan saat laga menghadapi Persib ke diri Jumat 27 Oktober mendatang Jumat mendatang kami melawan Persik kami harus pastikan para pemain berada dalam kondisi baik Tampil agresif dan kompetitif meraih kemenangan Tegas ex-pelatih Espanyol Junior itu Sebagai informasi Persebaya gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir Mereka hanya meraih satu hasil imbang dan dua kekalahan Yes, sudah capek kesepakatan Bonek sudah tidak sabar menanti aksi striker tajam asal Spanyol Alex Alegria Persebaya Surabaya tak pernah berhenti diterpagosip terkait pemain yang bakal masuk maupun keluar Jika bicara pemain yang bakal masuk, maka sosok Alex Alegria Santer dikaitkan bakal merapat ke Stadion Gelora Bungtomo Bahkan berdasarkan postingan Instagram at Liga Wakanda Belum bersedia membahas transfer pemain Mereka masih akan menunggu momen tepat dan waktu itu jatuh Usai Persebaya menjalani laga terakhir putaran pertama kontra Persik Kediri Jumat 27 Oktober Kembali ke Alegria dimana dirinya sudah kenyang pengalaman saat merumput bersama klub-klub Spanyol Selain Real Betis dirinya pernah membela Numancia, Levante, Rayo, Valleciano, Sporting Gijon sebagai pemain pinjaman Kini siapa yang bakal didapuk sebagai pemain anyar tergantung dari manajemen maupun staff pelatih Persebaya Kita tunggu saja kejutan yang bakal dilakukan tim kebanggaan warga Surabaya tersebut Pengakuan Jujur Soe Yamamoto Perihal performa buruk yang dialami Persebaya Tidak superior seperti Manchester City Persebaya Surabaya tercatat 3 kali berturut-turut gagal meraih kemenangan dalam kompetisi Liga 1 musim 2023 per 2024 Dalam 3 laga Persebaya 2 kali mendelan kekalahan yakni melawan Persib Bandung dan Bali United Serta imbang saat menghadapi Dewa United Saat disinggung soal hasil pertandingan yang diraih Persebaya itu Soe Yamamoto pemain Persebaya menyatakan bahwa dirinya bersama rekan setim dalam setiap laga Hanya fokus untuk bermain maksimal untuk meraih positif Kami terus bermain untuk menang, itu saja Namun terkadang seperti ini, kami bukan Manchester City Kami tidak bisa memenangkan setiap pertandingan Tentu saja kami hanya bekerja untuk menang dan hanya itu Ucapnya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Senin 23 Oktober 2023 Untuk pertandingan ke depan melawan Persik Kediri Soe mengaku sudah siap memberikan yang terbaik jika dipercaya pelatih untuk tampil Soe yang sempat mengalami cedera engkel saat Persebaya melawan Bali United Saat ini kondisinya sudah berangsur membaik Kondisi saya sekarang baik sangat baik tapi engkel seperti ini Belum 100% tapi saya siap untuk bermain Ujar Soe Bagi saya tingkat 1 jadi saya tidak peduli Saya siap bermain Ujar pemain berkebangsaan Jepang tersebut Sementara untuk posisi bermain Soe mengaku siap bermain di posisi yang ditentukan oleh Joseph Gombau Pelatih kepala Persebaya kepada dirinya Saya tahu beberapa media mengatakan saya tidak suka bermain sebagai pemain sayap kanan Tapi saya suka bermain sebagai pemain sayap kanan Tidak masalah Jika pelatih mengatakan saya bermain sebagai pemain sayap kanan Saya akan bermain Tutupnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya